Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Tahun 2022 meninggalkan kenangan buruk buat pelakon veteran Makwan Lata. Apabila namanya terpalit dengan pelbagai kontroversi, termasuk isu perkawinan ketiganya yang bertahan hanya 3 bulan sebelum mereka bercerai. Makwan atau Halimatu Syakdia Muhammad Daud 62 turut terpalit dengan isu pertengkaran dengan bekas pembantunya sehingga kes tersebut dibawa ke mahkamah. Rentetan pelbagai kontroversi yang mencalar nama baiknya, Makwan mengakui situasi tersebut memberi kesan kepada karyanya sehingga dia terpaksa hidup dalam kesempitan memandangkan tiada lagi tawaran berlakon. Apa yang lebih menyedihkan, kata Makwan, dia juga sering menerima mesej daripada pelbagai pihak yang mahu menarik balik barang-barang yang masih belum dilunaskan karena tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Kalau ada duit, dia akan digunakan untuk bayar hutang. Sampai saya dapat banyak mesej memaklumkan mereka nak tarik barang-barang yang dibeli. Setahun saya diuji sampai saya sudah tak mampu nak bayar semua hutang. Tapi kalau ada duit, saya akan terus bayar. Sampai macam itu sekali kesusahan yang saya alami, katanya kepada emstah ketika ditemui di kediamannya di Kepung pada Kamis. Dalam pada itu, Makwan berkata, Dia juga terpaksa berjemat karena masih perlu berulang-alik ke Taiping Perak bagi menghadiri perbicaraan atas tuduhan berkelakuan aib, yaitu meludah dengan terhadap seorang wanita yang masih berjalan. Makwan juga memberitahu, dia juga perlu membeli ubat-ubatan bagi penyakit diabetes, darah tinggi dan asma yang dihidapinya setiap bulan yang menelan kos tinggi. Selain kos ulang-alik ke Taiping, saya juga perlu berjimat sebab nak beli ubat setiap bulan dan selebihnya digunakan untuk teruskan kehidupan, katanya. Sementara itu, Makwan berkata, ketika ini dia tinggal bersendirian di rumah, namun mengambil kesempatan itu untuk meluangkan masa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakan amal ibadat. Katanya, bukan mudah tinggal bersendirian pada usianya sekarang, namun memilih menyibukkan diri dengan aktiviti keagamaan, agar dia tidak menghadapi kemurungan. Saya tidak mahu terlalu fikir keadaan saya sekarang, kerana bimbang akan mengalami masalah kemurungan. Apatah lagi, sekarang saya tinggal sendirian di rumah. Saya cuba untuk tidak menangis atau memikirkan masalah yang berlaku. Selain mendekatkan diri kepada Allah, sekurang-kurangnya Allah tak tinggalkan Makwan. Allah masih bersama Makwan. Semoga Allah tak bencik Makwan, ujarnya. Sementara itu, Makwan menyeru agar penerbit atau syarikat produksi sudi memberikan tawaran lakonan kepadanya, demi meneruskan kelangsungan hidup, termasuk menampung kos pembeli ubat-ubatan. Kata Makwan, dia tidak kisah watak apa yang diberikan kepadanya, asalkan dia dapat kembali berlakon yang menjadi sumber pendapatannya. Kepada penerbit di luar sana, kalau tak dapat beri banyak, cukuplah berlakon telefilm untuk bagi saya kerja. Itu sahaja saya mohon dapat saya beli ubat, katanya. Terima kasih kerana klik video ini.